Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam pencerahan Pemirsa TVMU kami kembali hadir di hadapan Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan Kali ini kami akan menyajikan informasi terkait masih ditundanya hasil rekapitulasi suara sejumlah daerah oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Dan kami lengkapi dengan analisis dari aktivisme media Irfan Amali Baiklah pemerintah, saya Isan Mursa, inilah berita dan analisa selengkapnya Intro Pemirsa meski rekapitulasi tingkat nasional sudah dimulai sejak 26 April lalu Namun hingga saat ini masih saja belum tuntas Bahkan Komisi Pemilihan Umum masih menunda pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara Poppinsiriau untuk yang kedua kalinya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia baru menetapkan perolehan suara untuk 12 provinsi Bahkan rekapitulasi provinsi Riau kembali ditunda yang kedua kalinya Menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Pengesahan rekapitulasi Riau tidak bisa dipaksakan Karena harus melakukan pencermatan dan koreksi data untuk ditindak lanjuti Dimungkinkan secara faktual muncul angka dan data yang dipermasalahkan para saksi parpol Namun Ferry menegaskan rekapitulasi provinsi Riau tidak mungkin dipending untuk ketiga kalinya Teman-teman Riau, sebenarnya teman-teman Riau sudah memberikan penjelasan yang komprehensif Dia sudah menggambarkan bagaimana kondisi di kampar Bagaimana misalnya ada salah satu Di apa Di salah satu tempat misalnya DPD-nya tidak banyak yang dicoblos Ini hal ini yang memang sudah dijelaskan Tapi untuk adanya pencermatan lebih lanjut Saya pikir tidak ada problem untuk diperbaiki Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Menyetujui ditundanya pengesahan rekapitulasi nasional provinsi Riau Bawaslu meminta KPU Riau untuk mengakomodir Dan menjawab keberatan saksi 12 parpol Atas hasil rekapitulasi beberapa kabupaten berdasar data Menurut Nurhamin, memang banyak kecurangan administrasi Yang dilanggar saat hari H pemilihan suara Saya kira mungkin data yang tidak sinkron itu kita alami Dan data tidak sinkron itu berkaitan dengan jumlah DVKTB yang ada dengan DPK Ini juga berkaitan dengan ketelitian, kepercermatan dari bawah ke atas Dan kemampuan-kemampuan kawan-kawan yang dahulu mungkin ada DPT saja Dan ada pemilih tambahan saja Di saat sekarang kan ada tempat variable Yang diukur dan dihitung secara teliti Dan kita tidak mau juga mempoles di atas Seperti di kabupaten cocok kan, di bawah tidak Sehingga kita mesti harus terus dikebawah Dan itu agak cukup lama di Riau Termasuk kemudian pembukaan kotak suara sampai 872 kotak suara itu Dan cukup memberikan pemahaman kita Secara kenyataan memang ada administrasi yang dilanggar Jadi dia tidak cermat dan tidak dilakukan pada hari H Namun jika melihat masih banyak provinsi yang bermasalah Dipastikan rekap akan molor Sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam peraturan KPU Andri Rahmawan, Diri Anggono, memberitakan dari Jakarta Banyaknya indikasi kecurangan menjadi alasan kuat Bahwa pemilu legislatif 2014 adalah pemilu paling memilukan Hal ini merupakan tema yang diangkat dalam diskusi politik Yang digelar Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPDRI Mengevaluasi kontestasi politik lima tahunan yang digelar 9 April kemarin Yang diwarnai dengan beragam kecurangan-kecurangan Mulai dari politik transaksional, manipulasi suara Hingga kanibalisasi antara calon legislatif dalam satu partai pun juga terjadi Dilanjutkan dengan meningkatnya angka golput hingga mencapai 34% Hal ini tentu menjadi catatan kelam pelaksanaan demokrasi tanah air Yang dinilai paling bermasalah jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Muhammad Nasih yang hadir dalam diskusi yang digelar DPDRI Menyampaikan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan pemilu Mulai dari undang-undang yang mengaturnya Hingga pelanggaran-pelanggaran yang menyertai penyelenggaraannya Ini adalah problem bersama Maka tadi saya katakan mulai dari undang-undangnya Undang-undangnya tentang tadi penyelenggaraan Pemilu di penyelenggaraan pada rilipur atau rilipur Itu kan berarti masalah ke undang-undangnya Kemudian di penyelenggaraannya Penyelenggaraannya juga belia Penyelenggaraannya jelas sekali Banyak apa kertas suara yang terlambat Tau tukar di beberapa tempat Pada kesempatan yang sama Pengamat politik dari Ma'arik Institut Ahmad Fuadwanani Menyampaikan bahwa Untuk mencapai pemilu yang lebih baik ke depannya Diperlukan pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia Dan sebagainya Saya kira yang perlu dilakukan ke depan itu Untuk soal pemilu agar lebih baik Kan harus ada pendidikan politik itu Ada soal perbaikan mental Ada soal bagaimana mereka Apa namanya perbaikan sistem itu Jadi merubah Bisa mengurangi potensi-potensi keburukan itu Dan nanti kan ada waktu lagi Misalkan Mei, Juni Tinggal dua bulan Tinggal dua bulan kan nanti Bagaimana pemilu itu bisa menjadi lebih baik Kan misalkan angka togolputnya itu kan bisa diturunkan Kalau orang-orang dari Apa namanya KPU itu lebih maksimal bekerja Sebagai solusi menjawab permasalahan Pada pemilu legislatif Maka pendidikan politik menjadi sebuah keharusan Menuju pemilu presiden yang akan digelar 9 Juli mendatang Yang tentunya jauh dari manipulasi maupun kecurangan-kecurangan lainnya Ihsan Marsha dan Masa Gung Ramantio memberitakan dari Jakarta Pimpinan pusat Muhammadiyah mengambil alih sengketa hukum Atas aset persyarikatan di Kecamatan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara Total aset tersebut seluas 1,7 hektare Yang sudah dibangun masjid dan sekolah diatasnya Berikut tiputannya untuk Anda Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Belawan, Kota Medan Melakukan perlawanan terhadap somasi aset Muhammadiyah Seluas 1,7 hektare Aksi tersebut berlangsung usai dilaksanakan Tablik Akbar Muhammadiyah, Kota Medan minggu lalu Ratusan warga Muhammadiyah Mendatangi pertapakan tanah yang ingin dikuasai sebuah perusahaan Sebelumnya, dalam tablik Akbar yang dihadiri langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Andes Goodwill Zubir menegaskan Bahwa Muhammadiyah akan berjuang habis-habisan Untuk mempertahankan aset miliknya Mencaplokan lahan oleh pemilik modal atau mafia tanah Saat ini marak di Sumatera Utara khususnya Kota Medan Lahan yang akan dikuasai awalnya dijadikan objek sengketa Dan perlahan menguasai lahan secara legal Muhammadiyah sudah bertekad memulai dengan Bismillah Akan mempertahankan haknya Sampai kapanpun dan dimanapun Dan apapun yang terjadi Dan juga cabang sudah dipesankan wilayah dan daerah Bahwa wilayah dan daerah cabang itu bukan berdiri sendiri Bukan bergerja sendiri Ini sebuah dibawa BP Muhammadiyah Muhammadiyah akan mempertahankan hak atas tanah miliknya Dengan sekuat tenaga kepada pendegak hukum di Medan Salah satu upaya adalah dengan melakukan penguatan legalitas Serta memperkuat tim hukum yang akan membantu menangani kasus tersebut Pimpinan pusat Muhammadiyah meminta untuk tidak main-main dengan harta umat itu Seiful Hadi memberitakan dari Medan Korban Sinabung pasca erupsi mengalami problema ekonomi yang sangat sulit Untuk itu Muhammadiyah menggelar berbagai program ekonomi, sosial, dan keagamaan Sebagai bentuk empati Muhammadiyah terhadap korban Sinabung Deru tiga mesin hand tractor itu disambut warga masyarakat Khususnya warga Muhammadiyah di Kabupaten Karo Pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah wilayah Sumatera Utara Nyerahkan bantuan tiga hand tractor untuk membantu memulihkan area pertanian warga di sana Bantuan lain berupa pembinaan dakwah dan pembinaan pendidikan Dengan membantu operasional paut dan rumah TPA Quran juga turut diberikan Alhamdulillah bahwa gerak Muhammadiyah ini semakin berterima Di tertengah masyarakat di Kabupaten Karo Sebagai contoh dengan pertambahan pimpinan cabang Yang kemarin menjadi dua sekarang menjadi enam Itu pertambahan empat pimpinan cabang Tentu kalau dari segi presentasi itu kan sudah 200% pertambahannya Alhamdulillah ini akan menjadi gerakan dakwah kepada kita Nah demikian juga artom Pemuda Muhammadiyah misalnya Itu Alhamdulillah sudah terbentuk 5 pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah yang baru Yang sebelumnya cuma dua sekarang menjadi tujuh Dan ini kan hasilnya memang sudah menunjukkan bahwa Pertambahan atau perkembangan Muhammadiyah Alhamdulillah itu sudah berterima Nah disamping itu juga banyak desa-desa yang memang menginginkan Peran dakwah Muhammadiyah itu untuk bisa masuk ke desa-desa mereka Nah dengan dasar ini lah kita meminta kepada pimpinan wilayah untuk bisa menambah tenaga da'i Alhamdulillah pimpinan wilayah Muhammadiyah itu telah memberikan penambahan da'i sebanyak tiga orang Nah mudah-mudahan tiga orang ini dapat menjadi sebuah gerak dakwah yang membuat perluasan daripada gerak Muhammadiyah di Tanah Karo ini Ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Profesor Asmuni dan ketua pimpinan wilayah Aisyah Sumatera Utara Hajah Eli Nita menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat Tiga Pancur, Naman Teran, dan Beganding Untuk pembinaan di daerah Karo ini Muhammadiyah Kabupaten Karo dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ya pertama kita memang meningkatkan kualitas dari keislaman kita disini dari Muhammadiyah ini Dan Alhamdulillah BPDM kita punya semangat juang yang luar biasa Ini bisa dikembangkan yang dulu hanya tiga cabang Dua cabang Sekarang ada tambah lagi, sudah menjadi enam cabang Kita terus pantau, kita berikan support untuk itu Dan yang lalu Alhamdulillah juga dapat Waktu erupsi Muhammadiyah juga kita kemari memberikan bantuan finansial atau memberikan keuangan sepapun Seluruh bentuk bantuan yang diberikan oleh pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara Adalah bukti perhatian warga Muhammadiyah terhadap kondisi sekitar Saya Fulhadi memberitakan dari Medan Terima kasih telah menonton! Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak yang kian meresahkan Membuat sejumlah advokat tergerak hatinya untuk bergabung pada aksi tanggap darurat Untuk menyikapi hal tersebut Kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sudah pada level yang sudah tidak dapat ditolerir Dan merupakan kejahatan transnasional Di mana martabat anak sudah sangat direndahkan Kasus seperti Dijis dan kasus Emon yang telah melakukan kejahatan seksual kepada anak dengan jumlah yang sangat besar Membuat para advokat bersatu melindungi para korban kejahatan seksual dari segi hukum Para layar bersatu padu dengan KPAI untuk mengawal kasus-kasus anak untuk diproses secara serius oleh Polri dan lembaga hukum lainnya Menurut Mohamed Joni selaku advokat sekaligus ketua Himpunan Advokasi Indonesia Bahwa tindakan awal para advokat ini adalah memberikan bantuan serta perlindungan hukum bagi para korban Terima kasih telah menonton! Kekuatan hukum untuk anak memang masih lemah Untuk itu pengawalan dari layar peduli anak ini diharapkan dapat memberikan angin segar terhadap perlindungan hukum Indonesia terkait kejahatan anak Arinan Rohmah, Eko Bayuryanto, memberitakan dari Jakarta Pemirsa KPAI dan jajaran organisasi masyarakat peduli anak menyayangkan tayangan televisi yang jauh dari nilai-nilai edukasi untuk anak Padahal peran media sangat penting untuk peningkatan moral bangsa sekaligus sebagai kontrol sosial Media merupakan alat yang memiliki kekuatan yang luar biasa untuk memberikan pengaruh positif dan negatif bagi anak Jika media turut ikut memberikan kontribusi positif dengan menayangkan program-program yang edukatif bagi masyarakat Serta lebih arif dalam memilih kata dalam menyampaikan berita terkait pemberitaan mengenai kejahatan terhadap anak dan melindungi identitas korban Seperti yang disampaikan oleh Rita Pranawati selaku komisaris KPAI Terima kasih telah menonton! Pendampingan anak dalam menyaksikan acara TV juga sangat baik dilakukan oleh orang tua di rumah Agar informasi yang diserap anak melalui media bisa dikontrol sedini mungkin Karena pada usia anak penyerapan informasi sangat cepat tersimpan pada memori otak anak Dan pengalihan kegiatan di luar ruangan menjadi cara efektif untuk mengalihkan anak untuk tidak menonton TV Arinan Rohmah, Eko Bayu Rianto memberitakan dari Jakarta Kasus kekerasan yang terjadi di Jakarta International School mendapat perhatian khusus pimpinan pusat Aisyah Dari berbagai fakta yang terungkap, pimpinan pusat Aisyah melalui Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Meminta agar Jakarta International School ditutup secara permanen Penegasan untuk menutup JIS disampaikan pimpinan pusat Aisyah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Dr. Anda Asni Jakfar MPD Mengatakan tragedi JIS itu tentu saja memalukan dunia pendidikan Indonesia Bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang sudah lama berdiri ternyata tidak memiliki izin Pimpinan pusat Aisyah berada di Medan dalam rangka memberikan sosialisasi penguatan kurikulum Bagi pimpinan amal usaha pendidikan Aisyah di tiga provinsi Di antaranya adalah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat Sosialisasi yang berlangsung di Balai Diklat Departemen Agama Sumatera Utara itu Diikuti 106 orang pimpinan amal usaha berlangsung dari tanggal 26 hingga 27 April 2014 Terima kasih telah menonton! Selaku pemerhati peningkatan moral bangsa, tragedi JIS tentu sangat memalukan Hal ini harus segera diatasi agar tidak kembali terjadi kesalahan serupa Saiful Hadi memberitakan dari Medan Maraknya kasus kekerasan anak yang berdampak pada kerusakan moral dan jiwa anak tentu sangat memprihatinkan Hal inilah yang membuat para tokoh dari berbagai elemen masyarakat berkumpul dalam acara yang disebut dengan gerakan semesta Untuk menumuskan tanggap darurat terhadap kejahatan anak Berikut liputannya untuk Anda Gerakan tanggap darurat terhadap kejahatan anak dianggap sebagai gerakan semesta Di mana gerakan ini dilakukan oleh berbagai tokoh lintas profesi yang berkumpul bersama di kantor KPAI Untuk menumuskan langkah-langkah darurat untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual dan tindak kekerasan Tokoh yang hadir dari kalangan pendidik, psikolog, lawyer, artis, serta masyarakat peduli anak Pada pertemuan ini memberikan informasi-informasi kasus kejahatan anak di seluruh Indonesia Di mana kebanyakan kasus kejahatan anak kerap terjadi di lingkungan keluarga sendiri dan sekolah Ketua KPAI Asoruniam Soleh menjelaskan kasus kejahatan anak ini sangat memprihatinkan Sehingga perlu dilakukan tindakan lebih lanjut seperti pemantauan hukum Terima kasih telah menonton! Selain itu, dalam forum ini juga untuk menggalang 100 ribu tanda tangan sebagai salah satu aksi stop kejahatan anak Dengan mengkaji dan merevisi ulang undang-undang terhadap perlindungan anak Dimana para predator-predator kejahatan anak ini dihukum seberat mungkin minimal 15 tahun penjara Arina Nurrohmah, Eko Bayuryanto memberitakan dari Jakarta Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Mengingat tindak kekerasan yang sudah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat Tentu mendesak sejumlah pihak untuk melakukan perubahan secara masif, baik dalam sekolah maupun di tengah masyarakat Prihatin terhadap tingginya tindak kekerasan Irfan Amali bersama aktivis Muhammadiyah Membuat suatu media pendidikan yang mengajarkan tentang perdamaian Pantas bagaimana perjuangan para kadar Muhammadiyah dalam menurunkan tingkat kekerasan di Indonesia Simak wawancara tim TV Muirmalia Septiana dan Andi Rahmawan Bersama Irfan Amali selaku pondorong gerakan sekolah damai Simak penuturan selengkapnya untuk Anda Saya melihat angka kekerasan di Indonesia cukup tinggi Angka kekerasan terhadap perempuan sekitar 30 ribu kekerasan setiap tahunnya Dan kita lihat juga ditemukan fakta bahwa kekerasan di sekolah jumlahnya hampir 1 juta kekerasan Artinya apa? Kekerasan yang terjadi di rumah terduplikasi dan bahkan melahirkan kekerasan yang lebih banyak di sekolah Dan ini menjadi sebuah tantangan untuk dunia pendidikan Indonesia dan masa depan Indonesia Oleh karena itu 7 tahun terakhir saya dan bersama rekan-rekan aktivis Muhammadiyah yang lain dan elemen masyarakat yang lain Kita membuat sebuah media pendidikan untuk mengajarkan perdamaian Kita latihkan pada guru-guru dan guru-guru itu mengajarkan pada anak-anak Hingga saat ini kita sudah melatih lebih dari 3.000 guru dan mengajarkan banyak ribuan siswa Yang kita ajarkan adalah hal sederhana yaitu mulai dari mengenal diri, menghapus prasangka, kemudian menerima perbedaan Sampai konflik resolusi sederhana buat anak-anak Dan tahun ini kita memperkenalkan sebuah konsep yang namanya Compassionate School Jadi setelah guru-guru itu mengetahui bagaimana mengajarkan dan siswa belajar tenang itu menerapkan Kita sekarang mendorong sekolahnya untuk menjadi sekolah damai atau Compassionate School Nah untuk menjadi Compassionate School itu bukan sekadar belajar modul-modul perdamaian Tetapi mereka harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah Kemudian dalam sistem manajemen di sekolah Kemudian semua elemen bukan hanya guru juga ikut mengimplementasikan nilai-nilai ini Sampai secara iklim sekolah itu menjadi zona yang damai buat anak-anak Atau safe school lah sekolah untuk damai Kita membantu sejumlah sekolah dan beberapa sekolah di antara sekolah ini adalah sekolah Muhammadiyah Mereka menerapkan juga Compassionate School itu Jadi sekolah ini sedang menuju Compassionate School Diterapkan dari berbagai sisinya Kita bercita-cita ke depan semua sekolah di Indonesia memenuhi standar Compassionate School Sehingga semua orang tua yang akan mengirimkan anak-anaknya ke sekolah Mereka tidak khawatir anaknya akan menjadi korban atau pelaku bully Karena sekolah sudah menjadi area yang aman Pengersia berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMU Saya Isan Marsa berserta segenap kuliah yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya Salam pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!